Intro Oke, halo semuanya Hari ini kita akan membahas satu soal mengenai kesetimbangan Jadi ada sebuah batang seragam Jadi sebaran masanya seragam Bermasa M Panjangnya 2L Panjangnya 2L Ditekuk menjadi tegak lurus Jadi satu batang panjang ini ditekuk menjadi Sebuah konfigurasi yang membentuk sudut 90 derajat Oke Bila batang digantung di salah satu ujungnya Berapa nilai sudut teta Jadi setelah kita tekuk menjadi bentuk siku-siku itu Salah satu ujungnya kita gantung di atas atap Nah kita disuruh mencari sudut teta ini berapa nilainya Ketika konfigurasi ini setimbang Pause videonya jika teman-teman ingin mencoba terlebih dahulu Oke Untuk menyelesaikan soal ini Sedikit tricky Tapi singkat Jadi kalau tahu triknya Pekerjanya akan singkat Tapi kalau tidak tahu triknya Akan muter-muter kemana-mana nanti Jadi triknya Kita memandang Batang berbentuk L ini sebagai satu sistem Untuk itu kita perlu cari tahu dulu Di mana posisi pusat masanya Oke Perhatikan gambar di sebelah kiri ini Kita bagi batang berbentuk L ini menjadi dua bagian Pertama yang vertikal Kedua yang horizontal Batang yang vertikal ini punya pusat masa di sebelah sini Batang yang horizontal punya pusat masa di sebelah sini Oke jadi Keseluruhan sistem ini nanti akan punya pusat masa di titik merah ini Kita akan mencari tahu di mana posisi titik merah itu Untuk mencari koordinat X nya Koordinat X dari pusat masa sistem ini adalah Ini Koordinat Y nya itu ini Dengan mengambil pusat koordinatnya itu ada di sebelah sini Jadi titik ini X nya 0 Y nya 0 Berarti pusat masa batang horizontal ini Punya koordinat X L per 2 Koordinat Y nya 0 Untuk pusat masa batang yang vertikal ini Koordinatnya X nya 0 Y nya L per 2 Begitu ya Untuk mencari koordinat X dari pusat masa ini Kita gunakan rumus M kali X Jadi M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3 per M1 tambah M2 tambah M3 Kalau teman-teman belum familiar dengan rumus itu Teman-teman bisa belajar lebih dulu tentang Bagaimana mencari posisi pusat masa Suatu sistem yang terdiri dari beberapa masa titik Oke Dari sini kita dapat ternyata Lokasi pusat masa sistem itu Terletak L per 4 Dari titik merah ini Yang menjadi pusat koordinat Oke Jadi panjang ruas ini adalah L per 4 Dengan cara yang sama kita bisa mendapat koordinat Y pusat masa Dari sistem ini Dengan cara M1 kali Y1 tambah M2 kali Y2 Dibagi M totalnya Oh iya Karena tadi masa batang keseluruhan itu M Maka masa masing-masing segmen batang ini Yang vertikal itu M per 2 Yang horizontal itu M per 2 Oke Kita dapatkan hasil yang sama juga Bahwa panjang ruas ini Dari titik yang kita anggap pusat koordinat ini Ke pusat masa sistem itu adalah L per 4 Jadi kita dapat pusat masanya Terletak L per 4 ke arah kanan Dan L per 4 ke arah atas Jadi berada di sebelah sini Itu pusat masa sistemnya Sekarang jika kita gantungkan sistem itu ke atap Di salah satu ujungnya Maka nanti kurang lebih akan jadi seperti ini Sekarang kita tinjau torsi terhadap titik ini Karena ini problem yang statik Kita bisa mengambil torsi dimana saja ya Sekarang kita ambil torsi di sebelah sini Maka Satu-satunya torsi yang mungkin ada di titik itu Adalah torsi karena gaya berat pusat masanya Yaitu MG Bekerjanya di pusat masa sistem Gak ada torsi lain selain dari torsi tersebut Tidak ada torsi lain dari Gak ada torsi lain selain dari gaya berat ini Lalu Kan dia seimbang Berarti torsinya harus 0 dong Jumlah torsinya harus 0 Jadi bagaimana cara mengenolkan torsi dari gaya berat ini Satu-satunya cara supaya gaya berat ini tidak menimbulkan torsi Yaitu pusat masa ini Titik merah ini Harus berada tepat di bawah titik yang digantung itu Jadi kurang lebih nanti gambarnya akan menjadi seperti ini Pusat masa sistem yang warna merah ini Tepat berada di bawah titik dimana kita menggantung sistem itu Jadi kalau kita lihat di sini Gaya MG nya akan ke bawah Karena kita ambil torsi terhadap titik ini Jadi gaya berat yang ke bawah ini tidak menyebabkan torsi ya Karena lengan gayanya sejajar dengan gaya yang bekerja di situ Oke Dari gambar ini Maka kita bisa dapatkan nilai tan teta Coba perhatikan segitiga siku-siku yang ini Tan teta berarti depan persampingnya Depannya itu L per 4 Sampingnya 3L per 4 Maka tan teta itu 1 per 3 Kalau kita masukkan ke kalkulator Teta itu bisa kita hitung dengan tan inverse 1 per 3 Yang hasilnya 18,43 derajat Cukup singkat Kita tidak perlu meninjau sigma Fx sama dengan 0 Sigma Fy sama dengan 0 Hanya perlu meninjau sigma torsi sama dengan 0 Di titik ini Kita bisa mendapat kesimpulan bahwa Sudut yang dibentuk teta itu Sama dengan 18,43 derajat Saat si batang L itu seimbang Tentunya sigma Fy nya juga 0 Kalau kita lihat Si atap akan memberikan gaya ke atas sebesar Mg Untuk menyeimbangkan gaya berat yang ke bawah itu Sedangkan di sumbu horizontalnya Tidak ada gaya yang bekerja Jadi semuanya terpenuhi Sigma Fx sama dengan 0 Sigma Fy sama dengan 0 Dan sigma torsinya juga sama dengan 0 Oke Cukup singkat penjelasannya Mungkin Untuk soal ini Kita sampai sini dulu Sampai jumpa di soal-soal berikutnya 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 Sampai jumpa di soal-soal berikutnya